Intro Halo selamat pagi teman-teman dari Oks TV Dimanapun kalian berada Gimana kabar kalian? Semoga kabar kalian sehat Dan diberikan banyak rezeki yang melimpah Amin ya Rabbul Alamin Maaf nih udah beberapa hari ini Ah gak ada konten gitu kan Dalam arti lain Kita sibuk banget teman-teman Nah sekarang kita akan Mempersembahkan nih Satu hal yang sangat penting buat teman-teman Terutama dalam dunia modifikasi Apa itu Bang? Nah jadi kita akan ceritain Parts modifikasi setelah digunakan Beberapa minggu bahkan beberapa bulan Gimana sih nasibnya? Terus apa sih yang rusak? Dan bagaimana Bang? Cerita dari parts tersebut enak atau enggaknya? Nah kita ulas terutama di motor ZX-25R ini Jadi buat kalian yang lagi Lukit-lukit parts modifikasi Tonton terus videonya sampai habis Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Oke teman-teman Nah kalau katsumoto ini Dia punya banyak kelebihan Namun ada sedikit Ya mungkin ini kesalahan gue juga ya Yang bikin gue tuh ngerasa Kayak katsumoto ini Aduh kenapa sih harus patah gitu kan Jadi di bagian covernya Itu patah teman-teman Melewat kayak gini tuh Jadi Waktu itu gue pake sepatu balap Yang mungkin ketekan ya Jadi itu makanya gue bilang Sekali lagi ini adalah kesalahan gue Namun ini adalah Satu poin Dimana oh ternyata Bagian ininya Yang lemah Dibalik semua kelebihannya Mulai dia punya banyak opsi Dan dipakenya tuh gak sakit Pas dicongkel Dan nyaman banget Terutama opsi ya Jadi kalian bisa menyesuaikan Dengan penggunaan kalian Namun disinilah kelemahannya Jadi dia itu patah teman-teman Namun sampai saat ini sih Gue masih Masih Pake Karena memang Fustep ini bener-bener memberikan Apa yang gue mau Nah Untuk ngakalinnya gimana bang Sementara gue lem dulu Namun Gue udah pesen ke teman-teman K20 Untuk diganti Dengan model yang sama Namun partsnya dari besi Teman-teman Harganya murah banget Sekitar 150 ribuan Teman-teman Ya Lumayan bikin bete sih Melewat-melewat gini Tapi gak apa-apalah Karena banyak opsi Jadi gue suka banget Sama Fustep ini Kalau misalkan kemarin Ada yang tanya Bang Mendingan bracket Apa Fustep Katsumoto Kalau bagi gue pribadi Kalau misalkan tabungan kalian Masih belum cukup Buat beli Katsumoto Bracket Bracket aja juga udah Cukup banget kok Kenapa sih Karena bracket itu kan Fustepnya standar ya Fustep standar itu udah Jelas banget Kualitasnya udah bagus banget Nah Berarti Katsumoto jelek dong bang Enggak juga Katsumoto tuh bagus Namun kan Gap harganya beda Dengan harga 250-350 ribu Lawan harga 2 juta sekian Ya mending sih Bracket sih Karena Lebih simple Terus Partsnya jadi kuat juga Dan murah gitu kan Nah jadi Itu adalah Yang pertama Masalah Fustep Underbound Katsumoto Oke teman-teman Kita lanjut ke Parts modifikasi yang kedua Setelah kita gunakan Beberapa minggu Bulan Ya Begitulah Disini ada Si Staring Damper Dari Ohlins Yang dikawal Dari bracketnya Si WR3 Yes Ada kendala Tapi mungkin Balik lagi Ini adalah Pemasangan dari guenya ini Yang kurang persisi mungkin Jadi Waktu touring Hari ini sebenernya touringnya Dan hari ini Kita kendalanya Untuk bracketnya ini Naik ke atas teman-teman Jadi naik ke atas Dia ngunci Sehingga Gue agak kehilangan kendali Waktu Perjalanan Sehingga gue harus Minggir dulu Untung Dari teman gue Ada yang Bawa alat-alat Langsung di set Sementara Akhirnya Kembali ke semula Namun Ya masih agak sedikit Goyang-goyang Untungnya pas perjalanan pulang Nah jadi ini buat teman-teman Mungkin kalau menggunakan Staring Damper Atau Stabilizer Harap Pemasangannya itu Dikoreksi banget Teman-teman Harus persisi Teman-teman Harus kuat Bang Itu kan masalah Pemasangannya Kalau masalah Partnya gimana Alhamdulillah Partnya Berfungsi dengan baik Dan enak banget Sebenernya gak ada masalah Cuma yang harus kalian Bener-bener teliti Adalah Cara pemasangannya Harus kuat Dan harus Pas banget Karena kita gak pernah tau Medan yang kita lalui itu Seperti apa Ada poldur Atau apa Lobang Dan segala macem Kebetulan Kita kemarin itu lagi Turingnya Hari ini tuh Turingnya ke Gunung-Gunder Teman-teman Jadi Ya kalian tau sendiri Banyak polisi tidur Terus Gak bangun-bangun Banyak lobang Dan segala macem Nah itu bikin Si Stang dan Socks ini Kerja keras banget Dan banyak benturan Mungkin disitu ya Akhirnya dia naik ke atas Dan untungnya Gue masih bisa Nguasain motornya Jadi gak crash Jadi buat temen-temen Untuk poin kedua ini Masalah stabilizer Ohlins Bagus banget Terus bracketnya WR3 juga keren banget Selain dia Warnanya juga bagus Ada hitam Sama silver Jadi kalian tinggal Sesuaikan dengan Pilihan kalian Dan ini tuh Keren berfungsi Banget temen-temen Jadi yang perlu dikoreksi Hanya masalah Pemasangannya aja Oke Jadi itu Untuk poin yang kedua Oke temen-temen Kita lanjut ke Poin yang ketiga Yaitu masalah Sockbreaker belakang Yaitu si RPM Bang Apa kabar tuh bang si RPM Ya RPM Berfungsi dengan Baik banget Dan gak ada masalah Kalau temen-temen Masih pake Monosock yang standar Gak apa-apa temen-temen Karena Sock standarnya Juga berfungsi dengan baik kok Dan bekerja dengan baik Karena kita juga pernah pake Dan waktu itu Kita ganti sebenernya Keperluannya Hanya untuk Latihan disentuh Namun kita pake juga Dan sekalian Kita ceritain ke temen-temen Bahwasannya RPM sangat Berfungsi dengan baik Jadi kalau misalkan Ya RPM ini Sorry ya Kalau misalkan temen-temen Lagi nabung Untuk beli yang merek Lebih mahal dari dia Pikirin lagi deh Karena apa Si RPM aja Udah berfungsi dengan baik banget Dan kita udah ngerasain banget Jadi kalau kalian Mau beli yang lebih mahal Hampir dua kali lipatnya Harganya Untuk parts tersebut Pikir lagi Karena bagi gue RPM ini Juga udah keren banget Dan punya banyak opsi Soft atau hardnya Dan bener-bener Enak banget Temen-temen Jadi waktu kita Mau kesentul Kita tinggal setting Mau touring Kita tinggal setting Buat daily Kita tinggal setting Enak banget Dan sampai sekarang Gak ada kendala temen-temen Jadi itu buat si Sock RPM Recommendate banget Buat kalian beli Oke sekarang Kita masuk ke parts Yang keempat Yaitu si gear Nah ini banyak yang Bilang nih bang Gearnya itu bagus Yang 48 49 atau 50 Nah Ryok City Bener-bener jatuh hati Sama si 50 Temen-temen Kenapa bang Kok harus 50 Ya Tadinya kita pake Yang 48 Yaitu standard Habis itu pake 49 Terus Ganti lagi ke 40 Sorry 50 Waktu ke 50 Bener-bener kita jatuh hati Banget temen-temen Waktu dipake Kesentul Akselerasinya Sedikit nambah Terus enak banget Terus buat di daerah Perkotaan Atau daerah Per Gunungan Itu enak bang Jadi Buat kalian Yang lagi hunting-hunting Masalah Gear Lebih baik Pake yang 50 Ini karena Ryok City Udah pake Dan Enak banget Temen-temen Bang Apakah yang 48 Atau standardnya Itu gak enak Balik lagi ke selera Tapi kalo Yang 50 ini Bener-bener menyajikan Suatu perbedaan Banget temen-temen Jadi ketika Kalian ganti gear Itu langsung Banget terasa Enaknya Jadi Kali ini Ryok City Merekomendasikan Temen-temen Kalo bisa Kalo udah ada rezekinya Kalo tabungannya Udah Kayaknya udah hampir-hampir nih Beli gear 50T Dari WR3 Oke temen-temen Ryok City Sekarang ke poin kelima Yaitu masalah Kenal pot Bang Kenapa berkali-kali Ngeliat di Instagram Pakainya si Jiro Terus di Instastory Si Jiro juga Dan kemarin Waktu Konten sebelumnya Si Jiro juga Kenapa bang Sama si Jiro Jatuh hati Temen-temen Terus Si kursinya Jadi kemanain Istirahat Bentar Temen-temen Si Jiro Bener-bener Ngasih kesan Yang berbeda banget Dengan suara yang Memang sih Dimusuin tetangga Tapi gak apa-apalah Ya enak gitu kan Tetangga juga Harus ngerti Pak bu Ngerti Gitu Bisa dibilang Kita tuh Pede Waktu mengendarainya Temen-temen Kalau si kurs itu Memang adem banget Jadi Kalau misalkan Udah tingkat emosinya Tetangga udah meledak Baru ganti si kurs Kurang lebih kayak gitu Nah bang Apakah si Jiro itu Rekomendasi buat kita Tentu temen-temen Namun Namun Harus enjoy Bawanya Karena apa Ya kalian harus membedakan Antara di komplek Atau di perumahan Sama di jalan Kalau di jalan Si Jiro Paten banget Temen-temen Jadi Udah gitu Yang poin yang keduanya adalah Harganya juga Alhamdulillah Temen-temen Gak terlalu mahal Jadi Ini Kenapa Gak buat kalian beli Gitu kan Karena gak harus Ya Buat sebuah kenal pot Kalian ngeluarin puluhan juta Gitu Kayaknya gak deh Cukup 1-2 jutaan aja Yang kayak gini Udah keren banget Temen-temen Jadi si Jiro Rekomendasi buat kalian Temen-temen Karena Riox TV udah buktikan Oke temen-temen Riox TV Sekarang kita ke poin yang ke-6 Yang terakhir Nah jadi Ya Dari 1-5-6 Cukuplah Parts-parts yang terpenting aja Yang bikin gairah Temen-temen tuh Mau modifikasi Memang itu adalah Poin intinya Nah yang ke-6 ini adalah Masalah si ban Temen-temen Nah Kenapa sih Riox TV Masih mempertahankan Ban dari Pileri Supercorsa FC2 ini Karena Selain dia keren Terus nyaman digunakan Walaupun harganya mahal Jadi kalau misalkan kalian Udah punya budget Yang Alhamdulillah Ya ini recommended Banget buat kalian beli Nah setelah penggunaan Ban ini tuh Kalau gak salah Udah kurang lebih 3 kali Buat Turing Terus buat harian juga Seminggu itu Sekitar 2-3 kali Kita pake Alhamdulillah Ban ini masih tebel banget Jadi Memang sih Ban ini tuh Tingkat habisnya Lebih cepet dari ban lain Namun bagi gue pribadi Gue puas banget Menggunakan ban ini Jadi Balik lagi Silahkan nonton di konten ban Ini kontennya Nah disitu Kalian kalau Ya Kalian punya Tabungan berapa Bisa disesuaikan dari situ Kita udah kasih Beberapa opsi disitu Namun Kalau bagi kami Riox TV Kami memang merekomendasikan Untuk menggunakan ban ini Karena selain keren Enak Nyaman Dan sok banget Nah walaupun Harganya agak sedikit mahal Temen-temen Namun Sampai sekarang Kita udah kepasang Malas sama pasnya Kurang lebih kayak gitu Temen-temen Oke temen-temen Riox TV Jadi itu aja Yang bisa kita share hari ini Buat kalian Nah Jadi buat temen-temen yang masih Bang Ini dong Ini dong Silahkan koreksi dulu Di playlist Karena disitu Untuk ZX25R Udah banyak Parts modifikasinya Yang udah kita share Ke kalian Tentunya Disana juga Ada banyak Masalah harga Temen-temen Nah itu yang paling penting Karena harga itu Bisa menyesuaikan Dengan celengan ayam Kita temen-temen Nah jadi Kita sudah menyajikan Disana temen-temen Oke Kurang lebih kayak gitu aja Temen-temen Hari ini informasi buat kalian Semoga bermanfaat Tetap semangat Jalanin hari Yang lagi nabung Yang lagi nabung ZX Tetap semangat Sampai ketemu Di video-video berikutnya Dadah Sampai jumpa di video-video berikutnya